Ukraina mendesak Brazil untuk menangkap pemimpin Rusia Vladimir Putin jika ia hadir dalam KTTG-20 di Rio de Janeiro bulan depan. Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan hal itu kepada Reuters. Ia menegaskan bahwa dunia internasional harus bersatu meminta pertanggungjawaban Putin atas peperangan yang terjadi di Ukraina. Berdasarkan informasi bahwa Putin mungkin menghadiri KTTG-20 di Brazil, saya ingin menegaskan kembali bahwa otoritas Brazil sebagai negara pihak Statut Aroma berkewajiban untuk menangkapnya jika ia berani berkunjung, jika tak Kostin. Menurutnya, jika Brazil tidak berani menangkap Putin, maka hal itu bakalan menjadi presiden buruk. Para pemimpin yang melakukan kejahatan bisa bepergian tanpa hukuman, ditambah Kostin. Jaksa Agung menambahkan jika Brazil menangkap Putin, maka akan menegaskan statusnya sebagai negara demokrasi yang diatur oleh hukum. Pertemuan G20 akan digelar pada 18 hingga 19 November, ofisial Brazil menyatakan bahwa Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri acara tersebut. Akan tetapi belum ada indikasi ia akan kehadiran. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin diberitakan kemungkinan tidak akan menghadiri acara tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Piskov mengatakan, Eh tidak. Saat keputusan telah dibuat, kami akan memberi tahu Anda. Pada awal September lalu, Putin juga mengunjungi Mongolia atas undangan Presiden Uhna Agin Hurelso. Saat itu, Putin disambut oleh Hurelso dan mendapatkan perlakuan sebagaimana dengan pemimpin negara sahabat lainnya. Mongolia tidak mau menangkap Putin karena negara itu sangat tergantung Rusia pada sektor energinya. Putin kini berstatus sebagai Buronan International Criminal Court, ICC, atau Mahkamah Pidana Internasional. Ia dijadikan target penengkapan ICC karena dituduh melakukan kejahatan perang. Aksi kriminal yang dituduhkan antara lain melakukan invasi ke Ukraina pada akhir Februari 2022. Rusia juga dituding melakukan deportasi anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran oleh ICC. Akan tetapi ICC tidak bisa bertindak apa-apa, mahkamah itu hanya mengandalkan tindakan negara-negara anggotanya saja. Sementara Rusia bukanlah anggota ICC. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!